Nah, kalau ngomongin soal hambatan nih Bang, Bang J kan punya kemampuan berbeda dalam penglihatan. Tantangan, hambatan dan tantangannya apa selama stand-up comedian-nya? Kita kira yang selama ini dihadapi oleh Bang J. Nah, building engagement ini secara non-visual, kalau jujur aku ngerasa memang agak sulit di awal gitu, tetapi lama-lama ketemu juga bahwa akhirnya tidak perlu visual juga bisa kalau kita melakukan engagement. Aku kalau ngeriffing gitu ya, misalnya saya lagi mau naik tanggung nih, terus Mas Andi nonton nih, biasanya sebelum naik tanggung saya ngomong gitu kan, apa saya tanya ke teman saya, ada yang aneh nggak penonton gitu kan, oh itu tuh ada tuh, ternyata dia nunjuknya ke Mas Andi gitu kan, dia bajunya atasnya orangnya, bawahnya biru gitu kan. Ketika saya naik ke atas, Mas baru pulang tujuh belasan, baju rame amat gitu. Misalnya, misalnya seperti itu. Nah, itu memang tantangan-tantangannya gitu ya. Terus kadang-kadang, kayak kita melontarkan sesuatu ke penonton, terus penontonnya nggak ngeh gitu, ini sebenarnya lo ngomong sama siapa gitu. Kadang-kadang, karena dalam stand-up ada dialog, bukan dialog sih sebenarnya, ya itu tadi, engagement dengan penonton gitu. Tapi ketika saya ngomong gitu kan, pandangan saya yang ngarah ke penonton, penonton bingung, lo ngomong sama siapa. Terus aku yang sotawa aja, iya lo, lo, lo yang ngeliatin gue, lo gitu. Nah, itu malah jadi ini juga, jadi nilai lebih juga gitu. Nah, sekarang tata-rata penonton aku yang memang udah tahu stand-up aku, mereka malah lebih responsif gitu. Kalau menonton aku, ya udah, mulai terbentuk lah engagement itu. Mantap, mantap, Bang. Oke. Itu ya. Berarti ini juga gambaran buat teman-teman yang pengen memulai stand-up, terutama teman-teman Netera ya. Jadi, kita juga mesti tahu hambatan dan datangannya apa dulu, biar bisa mempersiapkan gitu. Tadi kayaknya belum dijelaskan secara detail ya, Bang, terkait dengan stand-up komedi sebagai ruang atau alat untuk mengkapanyakan isu difabel. Nah, mungkin gimana nih menurut Bang Jack sendiri? Selama ini kan banyak nih ruang-ruang yang bisa digunakan untuk mengkapanyakan isu difabelitas. Nah, kemudian Bang Jack bilang bahwa stand-up pun punya potensi besar untuk itu gitu. Namun Bang Jack gimana? Ya, memang banyak yang kita bisa sampaikan ya. Artinya bisa gini, bisa dalam stand-up itu gue mensiarkan apa itu disabilitas kepada masyarakat. Bisa gue mempromosikan inklusi. Apa itu inklusi? Bagaimana penonton gue supaya bisa lebih inklusif terhadap orang dengan disabilitas. Bisa juga gue melempar kritik kepada aktivis disabilitas sendiri. Teman-teman aktivis misalnya ya. Ada bit gue juga yang tentang organisasi disabilitas. Nah, ini tantangannya luar biasa karena orang kan nggak tahu. Beda kalau gini. Kalau misalnya gue bikin bit tentang parpol. Orang kan udah tahu ya. Kecuali kalau gue ngomongin partai pembantu membelese Indonesia, orang nggak tahu. Tapi kalau gue ngomongin lima partai besar di Indonesia, orang kan udah pada tahu. Jadi punchline gue lebih relate dengan mereka. Nah, tapi kalau gue ngomongin, misalnya gue ngomongin sigap gitu kan. Gue mau bikin kritik terhadap sigap, tapi orang belum tahu sigap itu siapa. Nah, ini justru menjadi tantangan lagi bagaimana gue akhirnya mempromosikan juga dulu. Bahwa ada organisasi namanya sigap di Jogja. Jadi orang tahu, oh ternyata ada ya. Abis itu baru punchline-nya adalah kritiknya seperti apa. Jadi memang ininya luas sekali. Tergantung kita mau main di mana. Apakah kita mau main di daily living activity kita misalnya. Jadi sehari-hari kalau kehidupan kita seperti apa. Atau kita mau ngomongin, bahkan kalau mau yang berat yang ngomongin undang-undangnya. Atau ngomongin regulasinya, ngomongin korupsinya gitu ya misalnya. Itu semua bisa dijadikan materi stand up dan itu bisa menjadi satu hal yang efektif. Jarang orang menghadapi suatu persoalan itu dijawab dengan ketawa ya Bang? Jarang banget dan sekarang ini, sekarang ini lagi susah banget kalau menurut gue juga. Karena orang-orang pada senti. Iya, 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 iya. Tersinggung, dikit-dikit tersinggung gitu. Dikit-dikit tersinggung ya Bang? Iya benar-benar. Apalagi, gue harus akuin juga gitu ya. Bahwa teman-teman disabilitas juga banyak yang terlalu sensitif juga. Begitu ada kejadian langsung diskriminatif gitu kan. Ada kejadian ini diskriminatif. Padahal mungkin orangnya nggak tahu gitu kan. Salah. Emang keliru aja gitu dia. Emang ada, emang salah. Karena belum paham gitu ya Bang? Belum paham aja gitu. Tapi kalau diserang kayak gitu kan orang jadi kapok juga. Ah udah, besok gue nggak mau main lagi. Udah, disabilitas. Marahin mulu gue. Malah menjauh ya Bang? Malah menjauh ya Bang. Nggak mau kolaborasi jadinya. Oke Bang. Nah sekarang ngomongin soal objek komedi. Di luar materi yang sudah disampaikan Bang Jack. Ada kan komedi-komedi juga yang dia gimmick gitu. Terus kemudian menggunakan defabilitas untuk. Sebenernya dia bukan di defabilitas. Tapi menggunakan defabilitas untuk membuat orang ketawa. Nah bener-bener objek pendapatnya gimana? Bagi materi objek komedi gitu. Ya. Artinya gini. Kalau misalnya kita mem... Ini pribadi gue ya. Kalau misalnya kita menetawakan, mentargetkan kepada objeknya, individunya. Nah ini yang mungkin bisa jadi keliru. Karena balik lagi. Kalau kita bicara stand-up komedi, kita balik lagi kepada apa sih yang kita mau bela di situ sebenarnya. Apakah kita mau membela bahwa orang dengan disabilitas punya hak. Apakah kita mau membela misalnya individu dengan disabilitas itu jadi individu dengan disabilitas itu nggak boleh sensi. Misalnya seperti itu. Nah jadi konsep kita harus pertama itu harus jelas. Apa yang kita mau sampaikan, apa yang kita bela, dan yang paling penting learningnya dari jokes kita itu apa. Pesan pentingnya gitu ya. Pesan pentingnya apa. Jadi gini, saya kasih contoh. Misalnya saya menceritakan tunanetra yang nabrak tiang. Misalnya gitu. Buat orang itu lucu. Tapi buat kelompok tertentu, mungkin itu kan musibah. Kenapa ditertawakan gitu. Nah, tapi dari cerita gue mengenai tunanetra yang nabrak tiang itu, sebenarnya bukan tunanetra yang nabrak tiangnya yang mau ditertawakan, tapi penyebab dia nabrak tiang yang mau ditertawakan. Misalnya itu. Kayak misalnya, ini gue kasih satu bit lagi di YouTube gue ada sih. Tapi bisa ada. Kayak misalnya, masang guiding block. Dulu masang guiding block salah. Ada pohon guiding block yang melingkarin pohon. Terus ada pohon satu lagi guiding block yang melingkarin pohon. Terus ada guiding block yang menghubungkan antara satu pohon dengan pohon yang lain. Ya tunanetra jadi muter-muter semua kan di situ kan. Nah, ketika saya bilang tunanetra muter-muter semua di situ. Kalau orang fokusnya hanya kepada tunanetra muter-muter, orang akan bilang, wah kamu menghina tunanetra. Seakan-akan tunanetra nggak tahu arah. Seakan-akan tunanetra nggak, tidak bodoh gitu kan. Kayaknya goblek banget kok. Udah muter di guiding block, masa dia nggak nyadar gitu. Nah, sebenarnya bukan itu yang kita tertawakan, tetapi kondisi di mana karena guiding block itu salah masangnya, itu yang sebenarnya kita momen yang kita ketawa. Gara-gara itu gitu loh. Orang bakal jadi bingung. Itu yang sebenarnya tricky kalau aku bilang memang sangat tricky ketika kita mengemas sebuah ini, sebuah jokes dalam stand-up. Menurutku, kalau kita mentertawakan situasinya, itu masih nggak apa-apa. Tapi kalau kita mentertawakan objeknya sebagai sebuah kelucuan, nah itu yang teman-teman harus sangat berhati-hati. Aku mungkin narik lagi kasus yang terakhir ya, dibuat oleh salah satu channel YouTube yang dia katanya sih sosial eksperimen, terus ada orang yang tidak bisa bicara berusaha untuk libaran. Nah tapi yang dilucukan adalah ketika momen di mana si orangnya ini dia pura-pura gagu, terus dia yang nah momen yang dilucukan itu UA-UA-nya gitu loh. Bukan misalnya bagaimana bagaimana mereka berdua misalnya berkomunikasi gitu. Berusaha untuk berkomunikasi. Misalnya gitu ya, kalau si lawan bicaranya dia oh ini nggak bisa bicara terus dia nyari nyari kertas dan tulpen tapi dengan muka yang panik nah itu kan sebenarnya sesuatu yang lucu gitu loh. Artinya kita ngeliat wah ada usaha dari orang untuk melakukan itu tapi karena dia panik jadi mukanya lucu gitu kan. Misalnya seperti itu. Nah ini yang teman-teman tuh harus benar-benar mengerti di luar sana gitu bahwa bahwa bukan berarti kita eksklusif tidak boleh ditertawakan kalau aku pikir ini kutipan dari Pak De Indro nih yang aku pakai bangsa yang besar itu adalah bangsa yang mampu menertawakan dirinya sendiri gitu. Nah tetapi bagian mana yang harus kita tertawakan dan bagaimana bagian mana yang harus kita kita ketahui kita apa ya istilahnya ada tepok selironya nah itu yang harus benar-benar kita pahamin. Saya kira penjelasan Bang Jack itu jadi bisa menggambarkan kita ya untuk lebih apa namanya nggak terlalu sensitif lah dengan apa namanya komedi-komedi yang ada gitu ya. Ya betul. Di satu sisi mungkin karena orang yang mau mengkomendikan itu belum paham tentang difabilitas di satu sisi juga dia tidak tahu persoalan sebenarnya perlu ditonjolokan saat saat berkomedi. Terakhir nih Bang tips buat teman-teman yang punya minat punya passion di stand-up komedi gitu kira-kira gimana sih proses selama Bang Jack melakukan stand-up komedi dari awal mungkin membuat skripnya atau dan lain-lain kayak gitu bercerita Bang dan ngasih tips buat teman-teman gitu agar lebih siap. Oke. Kalau gue selalu mulai dengan tiga hal yang pertama adalah kita tentuin dulu kita mau ngomong mengomong apa dan saran saya adalah mulai dengan apa yang ada di sekitar kita jadi kalau kita bicara keresahan kita ngomong sekitar kita aja dulu gitu sebagai individu sekitar kita ada apa sih misalnya kita punya teman yang terlalu care gitu kan jadi lebay gitu begitu kita mau berdiri eh jangan-jangan biar-biar gitu kan atau begitu kita mau makan ntar-ntar gue siapin gue siapin gitu kan itu itu satu hal yang apa namanya yang sudah sebenarnya bisa diangkat dan dan realita gitu jadi berangkat dari realita yang ada di sekitar kita gak usah mikirin advokasi secara undang-undang atau mau kritik dulu atau mau dark jokes dulu jangan dulu aku pikir itu aja dulu identifikasi apa hal di sekitar kita yang membuat kita apa yang membuat kondisi itu menjadi lucu nah yang kedua adalah nulis nulis itu mesti rajin mau bentuknya gimana mau bentuknya braille mau bentuknya ketikan mau bentuknya mind mapping mau bentuknya gambar itu gak masalah yang penting apa yang mau kita sampaikan itu tertuang dulu di atas kertas dengan gaya kita masing-masing kalau misalnya mampunya juga saya mampunya di record gitu ya artinya apa ada dokumentasinya supaya kita bisa lebih rapih nyampein pesan-pesan kita itu apa istilahnya kalau dalam Sadapomedi itu kita buat set list set list yang yang rapih gitu jadi mau ngomongin apa satu apa dua apa tiga apa tiga lima apa mulai dari tadi hal-hal yang ada di di sekitar kita nah nanti kalau udah tahu apa yang mau disampaikan udah kita tulis baru disitu belajar delivery-nya nah delivery ini kalau di kita di stand-up comedy itu ada komunitasnya Jogja misalnya aku gak tahu kalau gak salah tiap hari Rabu ada di coba googling aja deh apa namanya stand-up comedy stand-up indo stand-up indo Jogja stand-up indo biasanya keywordnya itu jadi kalau teman-teman nonton dimanapun teman-teman berada coba googlingnya itu adalah stand-up indo lalu pakainya masing-masing jadi kayak misalnya stand-up indo malang stand-up indo medan stand-up indo kaceh stand-up indo Jogja stand-up indo Jakarta kayaknya Jakarta doang deh yang punya sepertinya ya sepertinya Jakarta doang yang punya lima komunitas stand-up karena disitu kan ada pusat selatan barat gitu ya kalau biasanya yang lain itu adalah kota atau kabupaten disitu teman-teman punya kesempatan open mic namanya open mic itu kita bisa nyobain materi kita biasanya dikasih waktu sekitar lima menit dan jangan khawatir kalau tidak lucu itu salah satu proses belajar kita jadi delivery itu satu proses jujur saya juga kadang-kadang datang ke open mic itu saya belum punya materi tapi saya maju aja ke depan gitu karena apa untuk melatih public speaking saya atau justru malah malah karena saya lepas saya cerita gitu kan di atas panggung malah dapat cerita turun dari situ saya tulis kalau kita prosesnya udah bisa dibulak-balik ya tapi kalau teman-teman yang baru belajar ibaratnya kan bayi gitu ya kalau bayi yaudah belajar belajar merangkap dulu terus nanti belajar jalan baru lari dan lain sebagainya gitu nanti kalau udah jam terbangnya udah tinggi udah bisa di puter-puter tapi kurang lebih itu lah oke siap bang wah udah banyak nih ya ilmunya dari bang Jack oke pertanyaannya sepertinya sudah habis dan kita juga sudah di ujung waktu teman-teman buat teman-teman yang masih penasaran dengan obrolan atau stand up comedy bang Jack komen aja nanti di bawah apakah perlu kita ketemu lagi seperti ini ngobrol-ngobrol lagi nanti juga saya cantumin channel youtube-nya bang Jack di deskripsi dan di atas sini oke makasih bang Jack sudah mau mampir di channel solider jangan lupa juga subscribe dan aktifin loncengnya dan aktifin loncengnya